Pemirsa Partai Golkar belum memutuskan nama pengganti Setia Novanto sebagai Ketua DPR. Golkar akan menyampaikan nama pengganti Ketua DPR setelah diselenggarakan Munaslub. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartanto mengatakan Golkar akan menyampaikan nama Ketua DPR baru usai DPR menjalani reses. Kemungkinan DPR akan mempunyai Ketua baru per 9 Januari 2018. Peserta Pleno Golkar meminta agar Golkar tidak mengganti dahulu Ketua DPR sebelum Munaslub. Terkait calon nama Ketua DPR ada dua nama yang mencuat di kalangan para pengurus Partai Golkar yaitu Bambang Susatyo dan Aziz Samsudin. Keduanya dinilai sama-sama memiliki kompetensi dan kapabilitas menduduki Kursi Ketua DPR.